Intro Halo apa kabar saatnya anda menyimak berita medan bersama saya Cira Cianiago Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda dan berikut 3 berita utama hari ini Karena dendam dengan pemilik toko, 2 orang melakukan pencurian dan perusahaan CCTV toko Intro Pasangan bakal calon gubernur Sumut Bobi Nasution dan Surya telah menjalani serangkaian pengecekan kesehatan Bupati Kabupaten Simalungun memberi hadiah bagi 2.000 pelaku UMKM dalam perayaan hari kooperasi Tim Unit Reskrim Polsek Firdaus Polres Serdam Bedagai menangkap 2 orang pria pelaku pencurian dan pengurusakan CCTV Di Kecamatan Serampa Kabupaten Serdam Bedagai Aksi pencurian ini pun dilatar belakangi oleh dendam antara pelaku dan korban Nanang Priyadip dan Ojahan Siregar ditangkap petugas di kediamannya di Kecamatan Serampa pada 26 Agustus lalu 2 orang pelaku ini nekat melakukan pengerusakan kamera CCTV dan pencurian di dusun 3 desa Serampa, Kecamatan Serampa, Kabupaten Serdam Bedagai Penangkapan berawal dari laporan korban terkait kamera CCTV dirusak dan beberapa barang toko milik korban yang hilang pada 16 Agustus lalu Dari hasil introgasi, ternyata para tersangka juga mengaku bahwa nekat melakukan ini karena dendam dengan omongan dan keputusan korban terkait bagian uang dari hasil jual tanah yang sudah disepakati CCTV itu konek dengan handphonenya Nah karena tidak bisa konek kemudian dia buka rekaman CCTV-nya dan mengetahui pelaku telah melakukan pencurian terhadap CCTV-nya Selain dicuri bang, CCTV ini diapa ya? CCTV ini diambil kemudian dikuasai dan dirusak dengan cara membakar CCTV tersebut Kini kedua tersangka masih berada di sel tahanan Polsek Firdaus dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara Nomad Hamdani melaporkan dari Serdam Bedagai Seorang pelajar berusia 13 tahun ditemukan tewas di depan pintu masuk PT PN4 Kabupaten Serdam Bedagai Orang tua korban meminta pihak kepolisian segera menangkap pelaku penembakan tersebut Suasana duka masih tampak di kediaman korban penembakan Muhammad Al-Fatlubis Remaja 13 tahun Sebelumnya aksi penembakan berlangsung pada hari minggu lalu Di depan rumah yang berada di kecamatan perbawangan itu masih tampak kursi-kursi bagi para pelayan Sang ibu tidak menyangka kematian anaknya terjadi secara tragis Fitriani meminta kepada pihak kepolisian agar cepat mengusut Kasus kematian anaknya dan menghukum pelaku seperti apa yang diderita oleh anak bungsunya tersebut Tidak kayak muka penjahat om anaknya Anaknya baik om kami lah yang tahu Mamanya, abang-abangnya om Tapi karena dia itu orang yang nurut sama orang Mau aja disuruh orang om Apapun disuruh orang dia mau om Mungkin entah kita kan gak tahu entah diancam Kawannya besar-besar disini om Disini orang-orang sininya kawan dia om Ya cepatlah di ini om Secepatnya om Siapa pelakunya cepat om Ditangkap om cepat Sebelumnya korban pada minggu pagi ditemukan tak berdaya Di depan pintu masuk PTPN4 Kelurahan Simpang 3 Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Di tubuhnya ditemukan satu luka tembakan Di bagian dada sebelah kiri Pihak kepolisian sempat membawa korban ke rumah sakit Guna mendapatkan pertolongan pertama Namun korban meninggal dunia ketika mendapat perawatan di rumah sakit Sawit Indah Pihak kepolisian hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait motif Senjata apa dan peluru apa yang digunakan oleh pelaku Mohon Tamdani melaporkan dari Serdang Bedagai Pasangan bakat colong gubernur Sumut Bobi Namswityon dan Surya Telah menjalani serangkaian pengecekan kesehatan Secara pendaftaran pilkada serentak 2024 Usai menjalani cek kesehatan Bobi memastikan tidak mengalami kendala berarti Meski harus melalui pengecekan jasmani dan rohani selama jam-jam Pasangan Bobi Namswityon Surya Merupakan pasangan kedua bakal calon gubernur Sumatera Utara Yang melakukan pemeriksaan kesehatan Sebelum mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan Bobi mengaku tidak melakukan persiapan khusus Namun sebelum pemeriksaan diminta untuk berpuasa Selain Bobi, terdapat tiga pasangan bakal calon bupati Yang juga mengikuti pemeriksaan kesehatan Masing-masing bakal calon bupati Pak Pak Barat Serta dua pasangan bakal calon bupati Simalungun Kesehatan, baik kesehatan fisik ataupun kejiwaan Ini mulai dari jam 9 lewat tadi Dan sore ini sudah selesai Dan sudah dinyatakan lengkap untuk tesnya Ada kendala Pak? Enggak ada Semua perjalanan baik Hingga menunggu hasilnya Yang tadi disampaikan oleh tempat-tempat APU Seluruh rangkaian pemeriksaan ini melibatkan 61 dokter Dan 139 tenaga ahlinya Hasil pemeriksaan kesehatan akan diserahkan pada 3 September Tuti Allah Welubis melaporkan dari Kota Medan Sebelumnya pada peker lalu pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Menjadi pasangan pertama cagup yang melakukan cek kesehatan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala menjadi pasangan pertama Yang mendatangi rumah sakit Adam Malik Medan Untuk melakukan cek kesehatan sebagai syarat bakal calon gubernur dan wakil gubernur Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala ini mendaftar ke KPU Sumut sebagai bakal calon gubernur Dan bakal wakil calon gubernur pada Kamis 29 Agustus lalu Pasangan ini diusung oleh PDIP, Hanura, Partai Umat, dan Partai Gelora Sayang Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala Ucapkan terima kasih Atau saya izin kapal gubernur Saya berbicara Memangkan Komeromeni Pemimpah Kapan Imograsi Khususkan di Sumpah Cahitai Tadi sudah disampaikan Kami kemarin sudah menangkap Dan itu Kalau mengkapan Khususnya akan Memaksanakan Khusus Kesehatan Bagi kami berdua Dalam rangka Layaknya Untuk bisa memimpin Usu Pasar Bupati Selain pasangan bakal calon Edi Hasan KPU Sumut juga melakukan cek kesehatan Terhadap 26 pasangan calon bupati dan wali kota dari Provinsi Sumatera Utara Dan beberapa kabupaten kota Di antaranya Kabupaten Deliserdang Sibolga Dairi Serta Kota Medan Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari syarat pencalonan pada pendaftaran calon kepala daerah Edi Rahmayadi bakal berhadapan dengan menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution Yang saat ini menjabat wali kota Medan dalam perubutan kursi gubernur Sumut 2024 Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Medan Terima kasih selamat menikmati